Di HP dengan menggunakan Zoom. Kalau kita sudah punya akun, kita tinggal sign in, Bapak-Ibu. Tidak sign up lagi. Nah, ini akun Zoom saya, Bapak-Ibu. Sudah kelihatan di layar. Oke, kalau mau merancang pertemuan, dari menu ini, ini kan ada menu new meeting. Link, join kalau mau join pertemuan, schedule, share screen. Nah, kita mau schedule karena kita mau buat pertemuan atau jadwalkan. Nah, ini sudah cara membuat pertemuannya, Bapak-Ibu. Tanggalnya, kapan kita mau adakan pertemuan? Misalnya besok atau hari minggu. Naik berarti ini tanggal 13, 14, Juni. Set. Jam berapa mulai? Mulainya jam 9 sampai jam 10. Nanti bisa diatur, Niki. Bisa dilewati. Kalau basic yang gratis, Niki diberikan peringatan kita, Bapak-Ibu. Kita diberikan peringatan bahwa hanya bisa 40 menit. Tetapi sebenarnya setelah kita pakai bisa lebih. Sudah, Niki use personal meeting ID. Niki passwordnya, Bapak-Ibu. Silakan ganti-ganti passwordnya. Seperti yang tiang lakukan dalam kegiatan ini kan setiap hari saya ganti passwordnya, setiap hari saya ganti linknya. Supaya tidak ada orang-orang yang tidak berkepentingan bisa masuk seperti ini. Niki host video on. Partisipan video host ini ke saya, Bapak-Ibu. Kita yang memiliki ruang. Supaya video kita kelihatan. Partisipan video on. Jadi supaya peserta juga videonya kelihatan. Niki sudah done. Sudah selesai undangannya, Bapak-Ibu. Nah, Niki diminta kita mau invite kawan melalui email atau apa. Bisa dilewati saja di skip. Cintaan, Bapak-Ibu. Nah, tinggal kita. Kalau add invite Niki sekarang. Sampai di sini. Klik Niki yang ketiga, Bapak-Ibu. Add invite. Jadi kita akan membuat shortcutnya, membuat undangannya. Add invite. Copy to click bird. Yang paling bawah, Niki dipilih. Karena kita akan copy alamat tempat pertemuannya. Sudah copy. Sekarang dipaste, Bapak-Ibu. Pastenya di mana? Kita buka WA. Kalau di HP, jangan pakai back. Bapak-Ibu jangan pakai back yang ini. Tapi pakai home. Karena kita akan buka menu baru. Nah, dia akan kirim melalui WA sekarang. Melalui WA. Nah, tinggal kita beritahukan. Kemana mau dikirim. Contohnya, Tia akan kirim alamat pertemuan ke grup kita, Bapak-Ibu. Pasti. Nah, sudah. Niki dia. Sudah kelihatan informasinya. Do meeting, tanggal 14. Nah, sorry, jamnya belum dia ubah. Niki jam 1. Tadi kan dia set jam 10. Niki dipakai ke waktu GMT. Makanya dia ubah. Ibu ingat disesuaikan nanti waktunya. Kemudian Niki link-nya. Tinggal klik link-nya. Meeting ID, Niki password. Sudah cukup. Seperti Niki, Bapak-Ibu. Langkah untuk mengundang kawan-kawan dalam pertemuan. Seperti itu. Bapak-Ibu bisa perbaiki di sini. Misalnya tadi kan jamnya masih salah. Klik edit. Kalau memperbaiki. Nah, ini kan jam 9 benar. Kenapa di sana menjadi salah diundangannya? Karena waktunya Niki dikonversi ke GMT. Tadi kan kelihatan waktunya UNC. Jadi dibawa ke waktu GMT, Bapak-Ibu. Maka saat akan pasti tadi. Karena kita ingat bahwa pertemuannya Niki jam 9. Supaya teman-teman tidak salah. Supaya teman-teman kita tidak salah. Maka Niki, Bapak-Ibu. Sebelum. Sebelum di send. Niki di edit. Nah, Niki di edit, Bapak-Ibu. Jadi kan bisa. Karena kita sudah jelas tadi pertemuannya pukul 9. Begitu juga tanggal. Niki pakai standar Inggris. Maka terbalik. Bulannya dulu. Kita bisa sesuaikan. Di undangan Niki, Bapak-Ibu. Tanggal 14 misalnya. 14 Juni 2020. Di sini bisa ditambah pukul 09.00 Wita. Seperti Niki. Dan Niki mantan. Besok pagi pagi. Pak Iyan. Pada kebingan. Seperti Niki, Bapak-Ibu. Mudah-mudahan jelas. Dari mulai membuat akun. Kemudian menjadwalkan pertemuan. Kemudian mengundang orang yang akan kita ajak pertemuan. Tinggal di, Bapak-Ibu, praktekkan. Gelnah-mudahan jelas. Bapak-Ibu.